Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang masuk ke materi dinamika pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa disini sudah saya buatkan media pembelajarannya ya jadi disini kalian bisa mengklik-klik dari gambar dan tulisan ini misalnya ini ada fotonya Pak Jokowi ya kalian bisa klik contohnya seperti ini nah dari sini akan langsung meng-link ke Wikipedia siapa sih Pak Jokowi Dodo itu disini sudah dijelaskan dari Wikipedia nya langsung ya kalian tinggal klik saja deskripsi dari Pak Jokowi tanggal lahir terus ada disini ada biografi dari Pak Jokowi juga misalnya ketika masa kuliah ketika masa kuliah dan ketika Pak Jokowi berwirausaha lalu disini ada juga ketika dia sebagai gubernur DKI Jakarta sebelum masuk ke DKI Jakarta beliau kan juga pernah menjabat sebagai wali kota Surakataya atau Suluh nah itu tadi sekilas informasi terkait Pak Jokowi lalu selain disini ada gambarnya Pak Jokowi disini juga ada wakil presiden kita siapa yaitu Bapak Ma'ruf Amin disini juga kalian juga bisa melihat biografi dari Pak Ma'ruf Amin ketika dia masih kehidupan awal dan karir lalu ketika beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan ketika beliau memenangkan sebagai wakil presiden pendamping dari Pak Jokowi selain ada disini ada gambar dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin disini juga ada gambar gambar apa ini? gambar dari lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila disini kalian juga bisa melihat deskripsi dari lambang negara Indonesia ya mulai dari apa sih lambang Garuda apa semboyannya tinggal di klik oleh kalian disini juga ada sejarahnya lalu lengkap ya disini ya kalian tinggal baca-baca sendiri dan juga ingat ketika kalian mengklik ini kalian harus terkoneksi dengan internetnya soalnya apa? kalau tidak terkoneksi dengan internet kalian tidak akan bisa mengklik ini lanjut ke materinya ya ke materinya ini dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita klik yang ini penerapan Pancasila dari masa ke masa nah disini akan terlihat ya pembelajaran yang kemarin ketika kita lewat zoom itu yang pertama ini penerapan Pancasila pada masa ke masa ini kemarin kan sudah dan ini juga sudah terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat yaitu yang pertama itu ada pemberontakan PKI yang kedua ada pemberontakan DII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah kemarin juga sudah dijelaskan apa sih itu pemberontakan DII DI dan TII lalu ada APRA pemberontakan APRA pemberontakan anti-assist dan pemberontakan RMS ini kemarin sudah ini juga kemarin sudah dijelaskan pada awal kemerdekaan Indonesia itu dibentuk atau ada yang namanya UUDS 1950 nah ketika masa itu presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan itu kemarin sudah dijelaskan ya kita lanjut nah ini ketika kemarin belum sempat diperlihatkan isi dari pemilihan umum pertama nah ini gambarnya ketika pemilihan umum pertama di Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955 nah ketika pada masa ini itu terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR dan pemilu juga berhasil ini dibentuk dari lembaga konstituante berapa orang itu kemarin sudah juga dijelaskan sebanyak 550 orang oke saya lanjutkan ya ini pada tahun 1950 sampai 1959 sesuai yang kemarin diinformasikan ada beberapa pemberontakan yang pertama pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan di Kalimantan dan di Aceh lalu yang kedua ada pemberontakan PRRI kemarin juga sudah dijelaskan yang ketiga pemberontakan bermesta ya nah kita masuk ke materi intinya ya pada tanggal 12 Januari 1966 itu terjadi demonstrasi mahasiswa nah pada tanggal 12 Januari 1966 itu terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal dengan sebagai tiga tuntutan hati nurani rakyat atau tritura oke ini juga sudah dijelaskan lanjut ke ketika masa Orde Baru pada masa Orde Baru ini itu ketika tanggal 1966 hingga 1998 nah pada masa Orde Baru ini itu diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan undang-undang NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuens pada masa ini presiden yang menjabat yaitu Bapak siapa ketika masa ini yaitu yang menjabat Bapak Suharto ketika masa Pak Suharto sudah lenser maka terjadilah atau bisa disebut dengan masa reformasi nah masa reformasi ini itu kenapa kok terjadi nah karena ketika pada tahun 1998 hingga sekarang maksud saya ketika masa itu ya nah itu terjadi kemunduran ekonomi di Indonesia dan juga banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila misalnya terjadinya korupsi lalu 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 terjadi kolusi dan nepotisme nah karena terjadinya banyak KKN maka dari itu masyarakat dan mahasiswa bergabung untuk untuk melakukan suatu gerakan atau suatu demonstrasi untuk menurunkan presiden Suharto nah itu tadi penerapan Pancasila dari masa ke masa lalu terkait tugasnya disini juga sudah bisa di klik disini kan ada tugas 1 tugas 2 dan game atau quiz nah kalian klik untuk tugasnya klik tugas 1 ya disini akan terlihat ada beberapa soal 1 sampai 5 kalian cukup kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja yang pertama soal yang pertama itu pilih salah satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai desa negara sejak awal kemerdekaan sampai akhir berdirama dan yang kedua susun pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai dengan topik yang kalian pilih cukup itu saja oke saya untuk sekarang saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati